Intro Karya-karya terbaik 24 desainer yang tergabung dalam AP PMI Jawa Barat ditampilkan secara apik di acara Fashion Tandongs 2016 di Bandung Kamis Malam. Gelaran fashion ini rutin menampilkan busana yang diprediksi menjadi tren fashion tahun depan. Dengan konsep permanation yang berarti permanenation, busana yang ditampilkan merupakan kelanjutan dari tren sebelumnya. Ya, tren fashion tahun depan diprediksi memiliki tema yang sama dengan tahun ini. Mulai dari warna hingga cutting dengan aplikasi yang lebih detail dan tajam. Seperti karya desainer Nunik Mawardi, mengambil konsep koloni yang terinspirasi dari jamur, karyanya didominasi oleh warna putih tulang. Kesederhanaan tetap tampak, namun dengan detail dan lipatan yang lebih berani. Tentu saja apa yang saya tuangkan dalam koleksi kali ini itu bisa menjadi acuan tren, karena sudah di-research dalam buku resistance, resistannya AP PMI dan bekerjasama dengan BDA Design. Jadi ada buku panduan untuk trennya, butuh waktu 6 bulan. Dari risetnya bagaimana buku tren yang dibuat oleh AP PMI dan BDA Design tersebut, saya serap, saya pelajari, kemudian kita merisert sendiri. Apa kira-kira yang sama dengan yang dirisert oleh AP PMI, jadi tidak mencaplok begitu saja, kita juga membuat riset sendiri. Tak hanya menampilkan karya para desainer, peralatan fashion ini juga sekaligus mengenalkan 5 anggota baru Asosiasi Perancang Pengusaha Mundo Indonesia Jawa Barat. Kelima desainer ini terpilih karena memiliki dedikasi serta kesamaan visi-misi untuk memajukan khasana fashion tanah air. Di Jawa Barat sudah ada 40 anggota. Setiap tahun bertambah karena kita ingin asosiasi, ini bisa memberikan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Dengan semakin banyak perancang yang tergabung, semakin banyak memiliki visi yang sama, kemudian melakukan pembelajaran kepada masyarakat tentang informasi tren, fashion ke depan seperti apa. Dengan bergabungnya para desainer ke asosiasi ini, maka karya para desainer tersebut akan mendapat kesempatan lebih besar untuk berkembang secara mode dan tentunya semakin dikenal. Kalau kita sudah bergabung di asosiasi, kita pasti akan selalu dibantu oleh senior-senior kita. Harapan saya dengan bergabung dengan asosiasi ini, jadi line saya lebih dikenal oleh masyarakat dan saya bisa mempunyai banyak link untuk usaha saya. Melalui acara fashion seperti ini, para desainer ditantang untuk memberikan karya terbaiknya, sekaligus bersaing dengan para perancang manca negara karena adanya perdagangan bebas. Tantangannya kini, desainer harus bisa menciptakan tren yang khas, namun bisa diterima masyarakat umum seluas-luasnya, baik di dalam maupun luar negeri. Tera Patria Net, Agus Fahmi, melaporkan untuk Net.